Intro Superstar bukan berbicara tentang banyaknya penghargaan aktris terbaik yang dimiliki seorang aktris Bukan juga berbicara seberapa hebat mereka bertahan setelah 25 atau 30 tahun berkarir Nah guys ada 2 aktris yang diklaim sebagai aktris superstar dan tidak ada tandingannya nih Bahkan sudah dikatakan kalau mereka berdua ini superstar terakhir dan tidak ada lagi yang berhak diberikan gelar tersebut Dia adalah Shridevi dan Madhuri Dixit Tentu kalian penggemar Kajol, Rani, Karishma, Eshwarya, Pratisinta, Karina hingga Depika kurang setuju dengan klaim tersebut ya Pasalnya generasi Juhi ke Depika lebih banyak dibandingkan generasi Shridevi Itulah pentingnya kita ketahui disini bahwa penonton India memberikan gelar tersebut bukan tanpa alasan Nah apasajakah alasannya itu? Gimana ya kalau dibandingkan dengan pencapaian aktris populer Bollywood lainnya? Pertama kedua aktris ini adalah legenda tari Memang harus diakui belum ada aktris yang mendekati Shridevi Madhuri dalam hal tarian Eshwarya mungkin dekat dengan cara mereka menari Tapi itu tidak selalu segerakan Madhuri atau Shridevi Karishma Kapur mungkin unggul dalam tarian modern Tapi dia mungkin cacat dalam hal tarian klasik Atau tarian yang berbicara melalui ekspresi dan bahasa tubuh Nah dua hal terbaik yang membeli capai aktris lain dalam hal menari Ialah cara berekspresi di lagu seperti Madhuri dan Shridevi Kalau masalah gerakan saja mah semua orang pasti bisa belajar ya guys Madhuri adalah penari terlatih sejak kecil Hasratnya ingin menari sudah ia tunjukkan sewaktu masih usia 3 tahun Usia 8 tahun ia menekuni tarian katak hingga menjadi profesional katak hari ini Ia bahkan membuka kelas tari untuk generasi-generasi baru India Madhuri lah yang telah memegang julukan ratu ekspresi menari sejauh ini Sementara Shridevi sebenarnya ekspresinya saat menari lebih kaya daripada Madhuri Ia profesional melakukan tari menjadi banyak idola para choreographer Meskipun ia tidak memiliki latar belakang menari sebelumnya Madhuri lebih banyak diberikan nomor tarian di film karena kelihayannya menari Shridevi ini adalah pemilih militarian Tapi ia tidak pernah cacat sekalipun dengan usaha menarinya Hari ini mungkin kulit gelap sudah benar diterima penonton Karena ada unsur mengeneralisasi India asli Namun kita tidak bisa pungkiri kalau yang bening masih di nomor 1 kan di Bollywood Ada sesuatu yang berbeda dengan Madhuri atau Shridevi Kecantikan mereka adalah sesuatu yang lain Mata Shridevi dan wajah bonekanya tidak tertandingi dengan artis manapun sampai sekarang Senyuman Madhuri dan wajah cantiknya yang super pas Juga belum bisa ditandingi waktu ia masih muda Eshwarya mungkin wanita tercantik yang diklaim dunia Senyumannya tidak seindah Madhuri meski mata indahnya menyaingi mata Shridevi Juhi juga super cantik dan pas namun ia tidak seanggun atau seelegan Madhuri dan Shridevi Shridevi bahkan hingga akhir hayatnya masih terus diburu rahasia kecantikannya Juga rahasia dietnya selalu diincar oleh para penggemarnya Madhuri menjadi crush nasional India Ia menjadi taksir cinta se-India di masanya Bahkan tentara Pakistan ingin meminta Madhuri saat mereka mengepung tentara India di perbatasan Katanya beri kami Madhuri kami akan membebaskan kalian kata tentara Pakistan tersebut Tahu gak nih kalau sebelum tiga kan dan Amitab mereka bukan apa-apa dibandingkan Shridevi Madhuri dulunya Bagi Shridevi semua filmnya menomor 2 kan aktor prianya Bukan aktor pria yang baru di industri film ya guys Tetapi aktor pria yang sudah punya nama di Bollywood Jitendra di Himatwala Anil Kapur di Mister India Rishi Kapur dan Vinod Kana di Chandeni Atau Amitab di Kudagawa Shridevi adalah bintang utamanya Shridevi dibayar lebih mahal di film-film tersebut Begitupun dengan Madhuri dengan filmnya seperti Tizab, Adil, Sajan, Beta hingga Hamab Kehekon Di Hamab Kehekon Madhuri juga dibayar lebih mahal daripada Salman Mereka benar-benar membawa film dengan namanya sendiri Bukan campur tangan produser dan teman-temannya Bukan juga pilih kasih seorang sutradara Adakan ya guys seperti itu Main di pihak lain pihak kena lain yang bantu promosi film By the way hari ini Depika Kanggena yang pernah melampaui bayaran aktor filmnya Kanggena ini wajar dibayar mahal Karena lawan mainnya adalah junior-juniornya sendiri yang belum menaik kelas hingga sekarang Depika karena ia menuntut dibayar lebih mahal Makanya ia disamakan digit honornya di Padma Fatih Itulah yang membedakan Madhuri dan Shridevi Karya mereka yang menaikkan gaji mereka sebagai satu penghargaan kepada status bintangnya Di poin keempat ini kita tidak membicarakan Madhuri Dixit ya guys Karena prestasi berikut ini hanya pernah diukir oleh Shridevi Yaitu bermain di sebanyak 301 film di 5 bahasa negara bagian di India Banyak aktris Bollywood seperti Priyanka, Katrina, Eshwarya hingga Kajol dan Kriti Senan Main di selatan tapi mereka tidak sesukses karir Bollywoodnya sendiri Beda dengan Shridevi ia stabil dengan wanita utama di 5 bahasa itu sekaligus Bayangkan Rajinikan yang jadi Tuhan para penonton di selatan Ia 15 kali bermain sebagai yang kedua dari Shridevi Hal yang sama juga terjadi dengan superstar selatan lainnya Seperti Kamal Hasan dengan 27 film Juran Jevi, Akineni Nagarjuna hingga Feng Katesh Bahasa ibu Shridevi adalah Tamil dan mirip bahasa Telugu Shridevi berjuang selama bertahun-tahun dengan bahasa Hindi Namun tidak ada aktris bahkan Juhi Chola yang diklaim mampu membuatkan komedi lebih baik daripada Shridevi Bisa berkompetisi dengan Shridevi Shridevi bukan hanya pencetak film di pundaknya sendiri Pengaruh terbesarnya ialah ia bisa mengangkat nama-nama orang yang pernah bekerja dengannya Shridevi menghidupkan kembali karir Yashopra dengan Chandani Ketika Yashopra berencana membuat film itu sebagai film terakhirnya karena bangkrut Film itu sukses besar dan membuat Yashraj film seni nikmati oleh Aditya Chopra sekarang Bonnie Kapur ingin meluncurkan saudaranya Anil Kapur dengan modal terbatas Mister India sukses memberikan status bintang kepada Anil Juga status produser sutradara Bonnie Kapur pertama kalinya diakui Dan itu hanya bagian kecilnya saja ya guys Shridevi memberikan Sarojkan pengakuan pertamanya sebagai choregrafer Pengakuan yang tak ternilai mengangkat Sarojkan dari penari belakang layar ke status besarnya sekarang Comebacknya di English-Finglish membuat sutradara Gauri Shinde Patut diperhitungkan sebagai sutradara wanita yang layak ke internasional Bahkan Maduri pun tidak bisa menyamai pencapaian itu ya guys Shridevi mengangkat nama Sarojkan Sarojkan kemudian menganak emaskan Maduri Masih butuh dua tingkat bagi Maduri untuk mencapai level Shridevi Baik Maduri atau Shridevi mereka adalah superstar sejati dan bukan nepotisme Maduri sudah menjadi superstar, ikon buatan sendiri yang bisa dibilang Salah satu kisah sukses terbesar Bollywood Dia berusia 27 tahun dan telah membawakan film lari seperti Tizab, Ramlakan, Tridev, Parinda, Dil Sajan, Beta hingga Hal Nayak Maduri adalah ratu box office dan semua yang disentuhnya berubah menjadi emas Shridevi adalah sedikitnya dari aktor hebat yang dipercaya bisa memainkan dua karakter kembar Setelah itu baru kajol dan syarukan Dia juga mengambil peran sebagai penjahat wanita yang sadis beberapa tahun sebelum kajol di film Gup Itu di film Ladla dan kemudian dilanjutkan dengan karakter non-pahlawan di Judai Film seperti Dar, Beta, Bajigar dibuat sepenuhnya untuk Shridevi Tetapi dia menolaknya karena berbagai alasan Tampaknya dengan banyaknya penolakan tersebut Shridevi menjadi penyebab suksesnya karir separuh pahlawan wanita di industri Bollywood ya Nah itulah alasan tepat mengapa Shridevi dan Maduri selalu disebut sebagai superstar pertama dan terakhir Bollywood Sayangnya status superstar itu mungkin tidak akan lagi di jaman sekarang Anak Shridevi pun sangat nol pekerjaannya di Bollywood Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!